Sabuk Gencana Jili 17 Alangkah berterima kasihnya para toosu dari Butong Pei ini atas pertolongan dari Gong Yeu serta Li Wan Hiang, suara pujan dan menyanjung terdengar menggema di mana dua. Sambil tertawa terbahak dua ujar si nelayan sakti dari sungai Goan Kang Tong Sukiat. Heee, 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 orang gagah memang muncul dikala masih muda, ucapan ini sedikit pun tidak salah, seandainya di dalam gerakan penyerbuan secara besar dua anda di perkumpulan YOL Engkau atas Partai Siaw Lim serta Partai Butong ini tidak dihalangi oleh kalian Suheng Moai bertiga, AAAI, entah bagaimana akibatnya? Terutama sekali kesediaan Gong Yeu serta Nonawan untuk melakukan perjalanan sejauh ribuan li tanpa mengenal lelah, semangat, rasa setia kawan serta jiwa kependekaran mereka bukan saja telah menolong Partai Siaw Lim serta Partai Butong lolos dari bahaya kehancuran. Boleh dibilang juga kalian telah menyelamatkan seluruh dunia persilatan dari bencana besar, atas nama seluruh umat bulim, loohu merasa kagum dan berterima kasih sekali kepada kalian semua. Ah 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 ah, loo ciampoe terlalu memuji, seru gong yeu dengan suara merendah. Boampoe sekalian baru saja terjun ke dalam dunia persilatan, pengalaman kami amat cetek dan setiap saat masih membutuhkan petunjuk yang berharga dari loo ciampoe sekalian. Sedang mengenai soal bantuan, itu sudah merupakan kewajiban Boampoe sekalian sebagai warga bulim, tidak sepantasnya kalau ciampoe begitu memuji dua diri kami, lagi pula suhu kami serta loo powesat dari Gunung Altai telah memberikan ramalannya mengenai peristiwa ini. Ia menghela nafas dan berhenti sejenak, lalu terusnya, sayang si telapak jagat poe seng ciampoe dari Ciong. Lei telah mati di tangan kaum penjahat, seandainya tidak ada dia yang menyampaikan berita ini kepada kami, ah 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 i. Rencana keji kaum iblis pasti akan memperoleh sukses besar. Mendengar perkataan itu semua orang tanpa terasa telah menghela nafas panjang, suasana dalam kalangan pun segera diliputi oleh rasa sedih dan murung. Hian Qing To'o Tiang sebagai tuan rumah dengan segala kehormatan segera mengundang Gong Yeu, Li Wan Hiang, Ha O'o Tian Heng serta Tong Sukiyat untuk masuk ke dalam istana Ciyang Kiong guna beristirahat. Gong Yeu perlahan-lahan mendengak memandang sekejap bulan purnama di tengah angkasa, menyaksikan kayu dan ranting masih bertumpukan di sekitar istana Ciyang Kiong, tiba-dua ia teringat kembali akan kematian Pui Seng yang mengenaskan. Kuatir di atas gunung masih ada sisa komplotan iblis yang menyelinap di antara mereka dan takut pula kalau orang itu melepaskan api membakar tumpukan kayu kering, maka sesudah berunding sebentar dengan Hian Qing To'o Tiang, semua orang segera bekerja keras memindahkan kayu dua ranting itu dari sekeliling Ciyang Kiong. Atas kecermatan serta ketelitian si anak muda ini, semua orang semakin kagum dan memuji. Demikianlah Gong Yeu serta Li Wan Hi yang segera disediakan kamar tamu untuk beristirahat. Dalam kenyataan mereka berdua memang sudah merasa sangat lelah, dalam keadaan begini hanya satu yang mereka butuhkan yaitu tidur yang nyengah hingga kesegaran badan pulih kembali. Karena itulah begitu mencium meranjang, baik Gong Yeu maupun Li Wan Hi yang segera tertidur pulas, bangun dua waktu sudah menunjukkan tengah hari dan sinar matahari menyorot di seluruh jagad. Begitulah setelah beristirahat selama dua hari di atas istana Ciyang Kiong, Gong Yeu, Li Wan Hi yang, Ha Ootian Heng serta Tong Sukiyat buru dua mohon diri kepada Hian Qing To'o Tiang. Dengan dihantar sendiri oleh Ciyang Bun Jien Partai Butong serta anak muridnya, empat orang jagawan yang telah selamatkan mereka dari bencana maut ini pun turun dari gunung yang indah dan melanjutkan tugas mereka untuk berbakti bagi umat bulim. Di tengah jalan keempat orang itu memisahkan diri untuk menyelidiki kabar berita mengenai Ciyang Kiong, Ha Ootian Heng serta si nelayan sakti dari sungai Goan Keng mengambil jalan ke arah selatan menuju provinsi Inlem. Sedangkan Gong Yeu serta Li Wan Hi yang menuju ke arah barat berangkat ke Chong Hong. Sebab mereka berempat semuanya menduga bahwa sarang Ciyang Kiong, Tiyang 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 Kiong. Baiklah untuk sementara waktu kita tinggalkan dahulu rombongan yang menuju ke arah selatan. Dalam pada itu Gong Yeu serta Li Wan Hi yang berangkat dari gunung Butong San yang terletak di provinsi Oopak menuju ke arah barat memasuki daerah provinsi Suchuan. Sebetulnya mereka bisa melanjutkan perjalanan dengan menunggang perahu, tetapi perjalanan yang lambatnya melebih jalannya sapi itu mana sanggup ditahan kedua orang muda-mudi itu. Kendati perjalanan menuju ke provinsi Suchuan sulitnya melebih naik ke langit, namun dengan menunggang kuda mereka yang jempolan dan bagus, tidak terlalu banyak kesulitan yang dijumpai. Sepanjang jalan mereka berdua dapat menikmati pemandangan alam yang memang tersohornya di kolong langit, untung sekali tujuan mereka adalah untuk melakukan penyelidikan, sehingga tak perlu tergesa dua melanjutkan perjalanan. Berhubung perjalanan mereka yang sangat lambat ditambah pula tidak nampak mereka menggembol senjata, lagi pula tingkah laku kedua orang itu halus dan berbudi tinggi, kebanyakan orang menyangka bahwa mereka adalah kaum kongcunya serta putri hartawan yang kaya raya, tentu saja tak pandai silap dan urusan bulim pun tak akan mereka ketahui. 0-D-0-0-0-0-0-0. Bab 24. Hari ini Gong Yeu mengajak Li Wan Hiang berpesiar di atas gunung Godie yang tersohor karena tingginya di antara lima gunung serta indahnya di antara sembilan samudera, saking indahnya pemandangan di sekitar sana hingga tanpa terasa Seng Surya telah condong ke barat. Belum sampai mereka mencapai kaki gunung, tampak seorang jago kangau berusia 4-50 tahunan muncul dari belakang mereka, diikuti orang itu menghela nafas dan berkata, Budi pekerti meningkat satu depa, kejahatan melonjak satu tombak, sungguh tak nyana selama beberapa waktu belakangan dalam kalangan dunia persilatan telah muncul sebuah perkumpulan yang menamakan dirinya sebagai perkumpulan I.O.L. Engkau. Bukan saja Partai Ching Siah hancur berantakan sehingga para toosunya buyar bagaikan mega terhembus angin, bahkan Huo Shou dua God B.Y.P. yang disebut salah satu perkumpulan Buddha yang terbesar pun sama dua mengundurkan diri ke gunung Kiyu Hoasan. Benar hati Gong Yew serta Li Wan Hiang hampir berbareng. Tidak aneh kalau gunung ini begitu sunyi dan hening, tak seorang Huo Shou pun kelihatan muncul di sini, kiranya Huo Shou dua itu telah melarikan diri ke gunung lain. Pada saat itulah suara kasar yang lain berkumandang datang. Perkumpulan I.O.L. Engkau baru muncul selama tiga bulan dalam dunia Kangou, ternyata seluruh bulim berhasil diobrak-abrik hingga darah membanjiri seluruh permukaan bumi, entah siapakah kau cu dari perkumpulan itu? Aku rasa dia pastilah gembong iblis yang sudah lama mengasingkan diri dan kini ia bangkit untuk meraja dunia. Kau sudah dengar belum kata orang yang lagi sembari melirik sekejap bayangan punggung Gong Yew berdua. Pada beberapa waktu belakangan ini di gunung Toa Soat San telah muncul seorang manusia berkerudung hitam, ilmu silatnya lihai dan potongan badannya ramping, kemungkinan besar dia adalah seorang perempuan. Siapa bilang aku tidak mendengar berita ini katanya wanita itu sangat lihai dan pembunuh manusia tanpa berkedip. Jangan dua orang yang dimaksudkan adalah Tsu bin Yauhu yang sudah melarikan diri dari sarangnya di lembah selaksa bunga Tsu pada puncak siang si Soat Hang pikir Gong Yew. Pada saat itulah tubuhnya telah disikut oleh Li Wan Hyang yang berdiri di sisinya. Mendadak kedua orang Kang Ou tadi mempercepat langkah kakinya dan berkelebat lewat dari sisi mereka berdua, dalam sekejap meraja bayangan orang itu sudah lenyap di balik kegelapan. Menanti kedua orang itu sudah pergi jauh, Li Wan Hyang baru berkata. Engkoh Yew, perempuan berkerudung kain hitam yang dibicarakan kedua tadi mungkinkah Tsu bin Yauhu yang sedang kita cari jejaknya? Aku pun berpendapat begitu, hanya saja. Hanya kenapa tanya seng dara dengan mata melotot besar, meski senja menjelang tiba namun tampak begitu jelibijai matanya. Seandainya orang itu adalah Tsu bin Yauhu, masakah dia mau melakukan perjalanan dari Siang Si menuju Si Kong yang mencapai 2000 li jauhnya itu mungkinkah dia sudi melakukan perjalanan yang demikian melahkan? Siapa bilang tidak mungkin tanpa berpikir panjang lagi Li Wan Hyang berseru. Ayuh sekarang juga kita berangkat menuju ke Gunung Tai Soat San di Provinsi Si Hong. Pada dasarnya watak gadis ini memang berangasan, apa yang dipikirkan segera dilaksanakan tanpa memikirkan hal dua yang lain lagi. Begitulah ia kebutkan ujung bajunya lalu bagaikan segulung asap hijau berkelebar turun dari Gunung Godie. Buru dua gong Yew menyusul dari belakang dengan kencangnya. Setelah bersantap kedua orang itu mengambil keluar kudanya dari kandang rumah penginapan, kemudian tergesa dua melakukan perjalanan. Tiga hari kemudian Gong Yew serta Li Wan Hyang telah memasuki Provinsi Si Hong dan menuju ke Tiong Hoa Chun. Selesai mengatur pernapasan dan mempersiapkan rangsum, mereka titipkan kudanya di rumah penginapan dan berangkat naik gunung. Gunung Tai Soat San sepanjang tahun dilapisi terus oleh salju putih, bentuk gunungnya terjal dan curam hingga hampir boleh dikata sulit untuk menemukan jalan gunung yang bisa dilalui. Hanya saja kebetulan sekali waktu itu adalah akhir bulan Gong Yew dan merupakan saat yang paling tepat untuk mendaki gunung. Banyak sekali lapisan salju di atas bukit telah melumer, beberapa jalur jalan gunung yang sempit masih bisa ditemukan meski dengan susah payah. Gong Yew serta Li Wan Hyang sendiri kendati boleh dikata ilmu meringankan tubuh mereka tiada tandingannya di kolong langit, Namun berada dalam keadaan seperti ini sama sekali tak berani bertindak gegabah, sebab mereka tahu satu kali salah menginjak niscaya tubuh mereka akan terpeleset dan masuk ke dalam jurang yang tiada ter dalamnya itu. Bagaikan segulung asap ringan kedua orang itu tiada hentinya bergerak ke atas, dalam setiap kali jotan tubuh mereka melambung setinggi 5-6 tombak, kemudian dengan menutul pada batu cadas badan mereka kembali membumbung ke atas. Setelah bersusah payah selama setengah harian, akhirnya sampai juga kedua orang muda-mudi itu di atas puncak gunung, tapi beratus-ratus li luasnya gunung Tai Soat San, kemana mereka harus mencari jejak perempuan berkerudung itu dan di mana pula letak sarangnya. Tanpa terasa kedua orang itu saling berpandangan dan menghela nafas panjang. Engkoh Ye U Ujar Li Wan Hiang kemudian dengan alis berkerud. Kalau kita harus mencari jejak seseorang di atas gunung yang begini luasnya tanpa mengandalkan suatu petunjuk apapun, hingga kapan kita baru berhasil menemukan jejaknya? Adik Wan, tak usahlah kau gelisah, hibur pemuda kita sambil mencium perlahan pipi kekasihnya. Kau harus tahu, sesuatu pekerjaan yang dikerjakan secara tergesa dua biasanya akan mengalami kegagalan, kenapa kita tidak putar rotak dan mencari apakah ada jalan lain yang bisa kita tempuh? Li Wan Hiang mengerutkan alisnya rapat dua, sesudah termenung sebentar ia berkata, Engkoh Ye U, aku lihat terpaksa harus memisahkan diri untuk melakukan pencarian. Ah ah ah, mana boleh begitu adik wanku sayang, belum pernah kau meninggalkan sisiku. Li Wan Hiang berpaling dan melirik sekejap ke arah si anak muda itu, rupanya ia dibikin terharu oleh sikapnya yang mesra dan penuh kasih sayang, meski dalam hati dia merasa hangat namun diluaran sengaja serunya. Aku toh bukan seorang bocah cilik yang baru berusia tiga tahun, apakah kau takut aku diterkam hari mau? Adik Wan, bagaimana kalau kau member sedikit kesempatan bagiku untuk mempertimbangkan usulmu itu? Tidak. Gong Ye U mengerutkan dahinya, dalam hati ia berpikir, Gunung Tai Soat San begini luasnya, kalau kami berdua harus melakukan pencarian dengan memisahkan diri, sudah tentu tindakan ini memang paling cepat, tetapi Adik Wan sama sekali tidak berpengalaman, seandainya hubungan kita jadi putus bukankah akan jadi beraber? Karena berpikir demikian, dia lantas berkata, Adik Wan, kalau memang kau bersikeras hendak melakukan pencarian secara berpencaran, sudah tentu aku tidak akan menyatakan menolak tetapi kau harus mendengarkan sepatah dua patahku terlebih dulu. Engkau Ye U, asal kau telah menyetujui kehendakku, katakanlah. Apapun yang hendak kau pesankan kepadaku pasti akan kuturuti. Setelah berpisah nanti, pertama sepanjang jalan kau harus tinggalkan tanda rahasia, ujar Gong Ye U dengan wajah serius. Kedua, seandainya kau telah bertemu dengan Chu Bin Yau Hao, Kau dilarang menampakkan dirimu di hadapannya, kau cukup menguntit saja jejaknya hingga kita temukan di mana dia bercokol, setelah itu kau hubungi aku dan kita turun tangan bersama untuk menolong orang. Kau harus tahu bahwa tujuan daripada perjalanan kita kali ini adalah untuk menyelamatkan empek dari cengkeraman iblis, seandainya tindakan kita sampai memukul rumput mengejutkan ular dan membuat dia harus melarikan diri dari sini, wah, kita bakal berabed dan harus membuang akal dan tenaga lagi dengan percuma. Sebaliknya bila kau tidak beruntung dan jejakmu ketahuan, maka kau harus pertingkat kewaspadaanmu, perhatikan senjata rahasia bunga Chu pencabut nyawanya, Mengertikah kau? Aku mengerti jawab Li Wan Hiang sambil merebahkan diri ke dalam pangkuan kekasihnya. Setelah saling berpelukan dan berciuman beberapa lama saatnya, Li Wan Hiang baru membenahi rambutnya yang kusut serta gaunnya yang menyingkap, ujarnya. Engkoh Yeu, baik dualah jaga dirimu, selamat tinggal. Sekali enjot badan, laksana segumpal awan ia berkelebat meninggalkan tempat itu dan lenyap di ujung tikungan. Memandang bayangan punggung kekasihnya yang mulai lenyap dari pandangan, Gong Yeu merasakan seolah dua telah kehilangan sesuatu, dia menghela nafas panjang. Kemudian mengikuti deretan pegunungan sebelah barat berangkat melakukan pencaharian lagi. Dengan ilmu meringankan tubuh yang dimilikinya, dalam seharian dia telah memasuki bagian lambung gunung Tai Soat San. Dalam pada itu Seng Surya telah condong ke arah barat, tiba-dua ia dengar suara berkicaunya burung, hal ini membuat hatinya jadi tercengang dan tidak habis mengerti. Kiranya sejak Gong Yeu naik ke atas gunung dan hingga detik itu, apa yang pernah dijumpainya kalau bukan rase salju tentu biruang salju yang mengerikan, boleh dikata ia tak pernah mendengar suara berkicaunya burung. Tanpa terasa si anak muda itu mempercepat langkah larinya ke arah berasalnya suara itu, entah berapa jauh telah ditempuh mendadak di hadapannya terbentang sebuah hutan yang rimbon dan lebat, hawa di sekitar itu pun tidak sedingin daerah lainnya. Malam semakin menjelang, angkasa telah menggelap, di bawah sorotan cahaya rembulan yang telah menguasai langit terasalah gunung tersebut nampak semakin mengerikan. Maka ia percepat langkahnya ke depan, tidak lama kemudian sampailah di sebuah lembah. Pada mulut lembah tadi terbentang sebuah balok kayu yang menghalangi perjalanan, sementara di sisi jalan terdapat sebuah batu gunung yang sangat besar dan di atas batu tadi tertera beberapa patah kata. Leng Hiang Kok Meminjam sorot cahaya rembulan Gong Yeu memeriksa lebih seksama lagi, dijumpainya kecuali huruf lembah. Leng Hiang Kok yang besar, di bawahnya tertera sebaris huruf kecil yang berbunyi demikian. Barang siapa berani memasuki lembah Leng Hiang Kok mati tertanda Kok Cu Tiang Cheng Siang Cu. Dalam prasangkanya lembah misterius itu pastilah letak sarang dari Tsu Bin Yau Hu, sementara hatinya masih merasa kegirangan ia membaca tulisan tadi, kegembiraannya seketika lenyap dan berganti dengan rasa kecewa. Dari suhaunya si kakek Hun Chuei dari Gunung Bong San, dia sering diberitahu bahwasannya kebanyakan orang aneh yang berdiam di pegunungan yang terpencil biasanya berwatak Kukuei dan lain daripada yang lain, alangkah baiknya kalau segera menyingkir bila menjumpai orang dua semacam itu. Tapi Gong Ye Hu berpikir lain, baru saja ia mundur beberapa langkah dari situ, suatu ingatan berkelebat dalam benaknya. Kalau memang Kuk Cu di sini adalah seorang perempuan, siapa mungkin kalau dia pernah punya hubungan yang akrab dengan Tsu Bin Yau Hu? Seandainya Li Peahu benar dua dikurung di sini dan seperti halnya dengan peristiwa yang pernah kualami di luar kota Bialo Tempo dulu, karena terlalu jujur mengakibatkan aku menyesal selamanya. Lagi pula belum pernah ku dengar ada orang yang membicarakan soal Tiang Chung Sian Chu, jangan dua dia adalah penjelmaan dari Tsu Bin Yau Hu. Makin dipikir Gong Ye Hu merasa dugaannya semakin mendekati kenyataan, akhirnya dia putar badan dan lari menuju ke mulut lembah. Setelah melewati tanah datar, dihadapannya muncul sebuah jalan usus kambing seluas tiga depa dan menjulur jauh ke dalam lembah. Pada permukaan tanah terlapis-lapis pasir merah yang segar dan menyolok pandangan, sedangkan kedua belah sisinya penuh ditumbuhi bebungaan yang beraneka ragam, bau harum semerbak terhembus memenuhi angkasa di sekitar tempat itu. Begitu pemuda kita menginjakan kakinya ke dalam lembah tersebut, terasalah hawa hangat yang menyegarkan merangsang tubuh, hawa udara di situ jauh berbeda dengan keadaan di luar lembah. Belum sampai lima langkah dia maju ke depan, di sisi jalan kembali ditemuinya sebuah papan peringatan yang berbunyi begini. Inilah peringatan yang terakhir Gong Ye Hu terkesiap, pikirnya. Lembah lenghi yang kok menunjukkan kewibawaan yang begini besarnya, jelas penghuni tempat ini bukan manusia sembarangan. Aku sebagai seorang lelaki muda tidak sepantasnya kalau mendatangi tempat tinggal seorang wanita di tengah malam buta seperti ini, sedikit banyak dalam tata kesopanan tidak tepat, kenapa aku tidak masuk ke dalam selat setelah Fajar menyingsing besok pagi. Ketika ingatan tersebut berkelebat dalam benaknya, kebetulan segulung angin malam berhembus lewat, bau harum seketika menyebar keempat penjuru dan menusuk lubang hidung. Maka ia melangkah balik melalui jalan berpasir merah dan keluar dari mulut selat itu. Di luar lembah ada sebuah batu cadas yang besar, permukaan batu itu kelihatan bersih dan bercahaya. Dengan sebuah sapu tangan Gong Ye Hu membersihkan debu dari atas batu, ketika dirasakan badannya rada lemah ia lantas merebahkan diri berbaring di atas batu itu. Tidak lama kemudian dia segera tertidur lelap di atas batu tadi. Dalam lelap tidurnya seolah dua dia merasa ada seorang perempuan berkerudung hitam berdiri di hadapannya sambil tersenyum. Ia tak dapat melihat hout wajahnya yang cantik, tetapi dari potongan badannya yang menawan hati ia bisa menduga bahwa wajahnya tentu manis dan cantik sekali. Tanpa sadar timbul napsu birahi dalam hati kecilnya, dia ingin melepaskan kain kerudung yang menutupi wajah perempuan itu akan tetapi, sepasang lengan sama sekali tak bertenaga, ia merasa lemas dan tak sanggup mengangkatnya ke atas. Sekonyong dua, perempuan misterius itu lenyap tak berbekas. Suara kecauan burung yang merdu dan ramai berkumandang di sekitar tubuhnya, ia merasa badannya seolah dua melayang di tengah mega yang tebal. Entah berapa lama sudah lewat, mendadak ia merasa batu besar di bawah tubuhnya berubah jadi empuk dan lunak, badannya terasa nyaman sekali dan ogah bangun. Ia buka matanya yang masih mengantuk dan merasa rembulan yang ada di angkasa memancarkan cahaya yang amat menyilaukan mata. Tiba dua, darah panas di sekujur badannya mendidih, ia merasakan sesuatu yang aneh di bawah perut antara kedua belah paha. Keadaan seperti ini pernah dirasakannya ketika bersama Li Wan Hyang, hanya saja setiap kali ia tidak menaruh perhatian ke arah sana hingga keadaan pun bisa lewat dengan aman. Diikuti ia merasakan bahwa dirinya berada di dalam sebuah kamar yang harum dan hangat, suara tertawa cekikikan beberapa orang gadis berkumandang tiada hentinya memecah kesunyian. Terdengar suara seorang gadis berseru dengan nada merdu. Siancu, mungkin jodohmu memang belum sampai pada batasnya sehingga dari sorga melayang datang seekor burung bangawi yang gagah. Perempuan jalang, rupanya kau kepingin mencicipi secawan sub lezat ini, maki seorang perempuan yang lain sambil tertawa. Suara itu lembut, manis dan penuh dengan daya rangsang, rasanya perempuan itu pastilah seng dewi yang dimaksudkan. Walaupun Gong Yeu merasa lemah namun ia bisa membedakan bahwa apa yang dihadapinya ini bukanlah impian, dengan cepat matanya dipentang lebar dua, tapi dengan cepat ia merasa kaget, heran dan tercengang. Ternyata ia benar dua sedang berbaring di kamar perempuan yang harum semerbak, seorang perempuan cantik jelita duduk bersandar di sisi tubuhnya. Perempuan itu memakai pakaian tidur yang tipis dan berwarna kuning telur, buah dadanya kelihatan jelas tertera di balik pakaiannya yang menerawang, wajahnya cantik dan penuh dengan daya rangsang yang membuat napsu birahi tiap lelaki bergolak bila melihatnya. Perempuan lain di samping si Dewik Zitu pun nampak berwajah cantik jelita bagaikan bida dari turun dari kahyangan. Gong Yeu dengan cepat merontak coba meloncat bangun, akan tetapi seluruh tubuhnya terasa lemah tak bertenaga, kali ini dia merasa hatinya semakin kaget. Pada dasarnya ia memang seorang pemuda yang memiliki ilmu silat amat lihai, tapi keadaannya secara tiba-tiba berubah jadi lemah tak bertenaga, hal ini menandakan bahwa ia sudah terkena suatu bokongan. Walau begitu ada satu hal yang ia merasa pasti, yaitu dirinya tak pernah makan bahan obat duaan apapun jua. Suatu kenyataan yang mengerikan segera muncul dari balik lubuk hatinya, terdengar perempuan di sisi tubuhnya berkata lagi dengan suara yang lembut penuh daya rayuan. Siang Kong, justru karena kau tak mau mendengarkan peringatanku maka badanmu terkena racun bungalan pembingung Sukma, seandainya aku tidak kebetulan sedang berjalan dua di luar selat dan menemukan dirimu, saat ini mungkinkah sudah mati binasa di atas batu besar itu. Mihao Oyeo Elan Bungalan pembingung Sukma belum pernah ia mendengarkan nama benda itu, maka dia pun tak tahu bagaimana caranya hingga di akar racunan. Dengan suara bimbang segera tanyanya. Tolong tanya Nona, entah di tempat manakah Siaw Seng terkena racun ganas ini? Dialah Tiang Cun Sian Chu, terdengar seorang darah berbaju hijau menegur. Jangan panggil Nona dua terus yang tidak karuhan. Gong Yeo teringat kembali akan peringatan yang ditinggalkan Tiang Cun Sian Chu di luar selat, maka buru dua ia rubah panggilannya, Tiang Cun Sian Chu. Ahm, Siang Kong, siapakah kau telah memasuki selat kami? Gong Yeo mengangguk sebagai tanda mengaku. Tak usah dijelaskan lagi seru Tiang Cun Sian Chu dengan suaranya yang merdu bagaikan burung nuri. Tentu kau telah membaca papan peringatan yang kedua bukan? Di kedua belah samping jalan berlapisan pasir merah itu merupakan pohon dua bungalan pembingung sukma, setiap lelaki yang mencium harum bunga itu, perduli dia adalah seorang biasa ataupun seseorang yang memiliki ilmu silat amat lihai sama saja akan keracunan. Untung kau dapat menerima peringatan tadi dan mengundurkan diri, hal ini menandakan kalau kau adalah seorang lelaki yang jujur. Kalau tidak mungkin kau sudah tak tertolong lagi. Mula dua gong Yeo mengira dia sedang dipermainkan oleh perempuan yang berada di hadapannya, tapi sekarang setelah mendengar penjelasan tersebut sadarlah si anak muda itu bahwasannya peristiwa yang menimpa dirinya ini disebabkan keteledorannya sendiri, maka rasa permusuhannya seketika lenyap tak berbekas. Sian Chu, katanya kemudian. Apakah aku masih bisa tertolong? Care untuk menolong dirimu sih ada satu hanya, hanya, tiba dua wajah tiang cun Sian Chu berubah semua merah. Cuma kenapa desak gong Yeo? Asal aku dapat melaksanakannya, aku orang Sian Chu pasti akan berusaha dengan sekuat tenaga dan budi dari pertolongan Sian Chu tak akan kulupakan untuk selamanya. Tiang cun Sian Chu kelihatan bertambah jengah, merah padam seluruh wajahnya sehingga ia tak berani mendungat. Tentang soal ini sih, seorang darah berbaju merah yang berdiri di sisi pembaringan menimrung, baiknya aku yang mewakili Sian Chu memberi jawaban, kalau Siang Kong ingin memunahkan racun yang mengeram dalam tubuhmu maka kau harus menikah dahulu dengan Sian Chu kami. Apa teriak gong Yeo dengan nada terperanjat? Siow Seng telah berkeluarga, budi serta kasih sayang Sian Chu. Gong Siang Kong, kau anggap Sian Chu kami adalah seorang perempuan biasa, dia tidak akan memperdulikan apakah kau sudah pernah menikah ataukah belum. Tapi, tapi, kalau aku sampai berbuat demikian, aku akan malu terhadap adik Wan Hyang, tidak bisa. Apakah ada care lain? Kau jangan terlalu sok jual mahal, sela seorang darah berbaju putih. Sebelum ia mengetahui jelas asal usulmu serta menyelidiki pula apakah kau adalah orang baik atau orang jahat, Sian Chu kami tidak akan membicarakan soal pernikahan, apalagi turun tangan sendiri untuk menolong dirimu. Gong Siang Kong, aku rasa alangkah baiknya kalau kau ceritakan dahulu asal usulmu. Otak gong Yeo dengan cepat berputar, dia merasa lebih baik dirinya tidak mengaku sebagai ahli waris dari dua rasul dunia persilatan, maka dia pun mengisahkan satu cerita bohong yang menarik dan mempesonakan bagi yang mendengar. Begitu sempurna kisah yang dia ceritakan hingga membuat orang jadi setengah percaya setengah tidak. Kong Chu, kalau memangkah seorang sastrawan kenamaan maka dengan andalkan sedikit pengetahuan yang cetek, Xiao Li ingin menguji dirimu, entah bagaimanakah menurut pendapatmu kata Tiang Chun Sian Chu dengan wajah murung. Pada dasarnya buku pengetahuan yang dibaca Gong Yeo memang tidak sedikit jumlahnya, ditambah pula selama berada di Selat Leng Ingkot kecuali belajar ilmu silat, dia pun mempelajari pula ilmu sastra, tentu saja pada saat ini ia tak takut untuk diuji. Silahkan Siang Chu menguji kepandayan sastra ku katanya kemudian. Aku akan membuat seperangkat lian, harap Kong Chu bisa melanjutkan lian berikutnya. Sambil berkata si Dewi Tiang Chun berbongkok di meja toiletnya dan menggerakkan pit, dalam sekejap matelian tadi telah diselesaikan. Gong Yeo menerimanya dan membaca sejenak, ia saksikan tulisan perempuan itu bukan saja rajin bahkan indah menarik hati, terbaca olehnya tulisan itu berbunyi demikian. Muncul lelaki bagaikan naga, Liong, semestinya cepat dua hidup bersama, Kong. Bila huruf liong digabungkan dengan huruf Kong maka akan jadilah huruf gong yakni si dari pemuda itu. Kejadian ini tentu saja membuat Gong Yeo jadi melongo, ternyata lian tadi diciptakan Tiang Chun Siang Chu dengan menggunakan si dari namanya, suatu pekerjaan yang tidak gampang. Dengan termangu dua dipandangnya kain kelambu tanpa mengucapkan sepatah kata pun, setengah peminum teh sudah lewat namun kelanjutan dari lian tadi belum berhasil juga dirampungkan. Mendadak seorang darah berusia 14 tahun tertawa cekikikan hingga bersuara. Hang Hang, apakah kau telah menemukan kelanjutan daripada lian tersebut? Tegur Tiang Chun Siang Chu sambil tersenyum. Kalau benar, katakanlah. Tak usah terlalu gelisah, lebih baik ku tulis saja agar Gong Siang Kong bisa memastikan akan kebenarannya. Dalam waktu singkat darah itu pun telah menyelesaikan tulisannya dan segera diangsurkan kepada pemuda kita. Gong Siang Kong, coba lihat bagaimana kalau ku tulis demikian. Gong Yeo menyambut tulisan tadi dan dibacanya, tapi dengan cepat ia berseru memuji, ternyata darah itu menulis begini. Saat yang indah mahal laksana emas, Kim, buat apa menjaga badan bagaikan kemala, Giok. Bila huruf Kim digabungkan dengan huruf Giok maka jadilah huruf Yeo kelanjutan nama si anak muda itu yakni Gong Yeo. Kini pemuda kita baru merasa kagum akan keajaiban yang sering terdapat di kolong langit, dalam selat lenghi yang kok yang terpencil di gunung Tai Soat San pun terdapat seorang dayang cilik yang demikian cerdas dan pintarnya, bisa dibayangkan sampai dimanakah pengetahuannya yang dimiliki Tiang Chun Sian Chu sebagai seorang kokcu, tak kuasa lagi dia menghela nafas panjang. Tiang Chun Sian Chu tertawa manis. Gong Siang Kong, katanya. Soal pernikahan lebih baik jangan kita bicarakan untuk sementara waktu, mari biarku beri secawan arak obat pemunah bagimu baru kemudian beristirahatlah sejenak. Habis berkata dari atas meja dia ambil secawan arak yang berwarna hijau lalu diangsurkan kepada pemuda kita, tanpa ragu Gong Yeo segera menyambut dan diteguknya hingga habis. Dalam hati diam dua Tiang Chun Sian Chu merasa geli, katanya di luaran. Mari kita semua keluar dari kamar dan berilah kesempatan bagi Gong Siang Kong untuk beristirahat. Beberapa saat kemudian di dalam kamar itu hanya tinggal Gong Yeo seorang, sementara dia masih melamunkan siapakah sebetulnya Tiang Chun Sian Chu itu, tiba dua terdengar hembusan angin berkelebat lewat, sesosok bayangan manusia meloncat keluar dari balik tabir. Gong Yeo merasa terkejut bercampur girang, belum sempat dia berteriak orang itu telah mendekat mulutnya sambil memperingatkan. Engkoh Yeo, jangan sembelarangan berteriak. Kau berada dalam marah bahaya dan aku segera akan membawa kau lari dari selat ini. Sembari berkata dia ikat tubuh Gong Yeo pada punggungnya lalu melayang keluar dari jendela, dalam sekejap metu bagaikan seekor burung alap dua dia sudah lari jauh. Dengan cepatnya Tiang Chun Sian Chu mengetahui akan lenyapnya Gong Yeo dari kamar, segera dia pimpin dayang duanya untuk melakukan pemeriksaan yang seksama di sekeliling tempat itu, dengan hati terkesiap pikirnya. Siapakah orang itu sungguh hebat ilmu meringankan tubuh yang dimilikinya, di atas tanah ternyata sama sekali tidak meninggalkan jejak apapun jua. Suatu ingatan yang lain membuat Dewi Tiang Chun ini merasa makin gusar, karena orang yang menyelamatkan Gong Yeo dari cengkeramannya pastilah seorang perempuan, sebab kalau tidak, tak nanti orang itu bisa memasuki selat Leng Hiang Kok. Kiranya di kedua belah sisi jalan kecil berlapiskan pasir merah di mulut selat itu telah ditanami sejenis tanaman bungalan yang mempunyai daya pengaruh amat hebat bagi setiap pria yang menciumnya, barang siapa yang tercium bau mihun Yeo Elan maka sekujur badannya akan jadi lemas tak bertenaga, sekalipun dalam tubuhnya terkandung hawa murni yang hebat. Namun bagi kaum wanita yang menciumnya sama sekali tidak menimbulkan sesuatu reaksi apapun jua, karena itulah tanaman tersebut benar dua merupakan suatu jenis tanaman yang ajaib. Untuk sementara waktu baiklah kita tinggalkan dahulu Tiang Chun Sian Chu yang membawa anak buahnya. Melakukan pencarian secara besar dua-an di seluruh bukit serta lembah gunung Tai Soat San. Baiklah kita bercerita mengenai Li Wan Hyang yang melarikan diri sambil menggendong tubuh Gong Yeo, semasa masih kecil gadis itu pernah mendengar kisah mengenai Tiang Chun Sian Chu dari ibunya, dia tahu bukan saja perempuan itu ganas dan hebat, dia pun seorang perempuan cabul yang luar biasa tingkah lakunya, karena itulah dalam hati ia merasa semakin takut dan dengan segenap tenaga gadis tersebut melarikan diri jauh dua tinggalkan selat lenghi yang kok. Untung sewaktu datang ke situ, secara kebetulan darah Ayu ini berhasil menemukan sebuah gua rahasia yang kering dan baik digunakan, maka dia segera lari ke arah sana dengan kerahkan segenap tenaga yang dimilikinya. Seperminum teh kemudian sampailah ia di depan gua, tanpa berpikir panjang gadis itu menerobos masuk ke dalam. Dalam pada itu Gong Yeo setelah dicekoki arak obat oleh Tiang Chun Sian Chu, pada saat ini arak obat tadi telah menunjukkan reaksinya. Darah panas dalam sekujur tubuhnya mendidih, otot dan nadinya menggelembung seolah dua mau meledak, suatu hawa panas yang aneh muncul dari pusar menyebar ke seluruh badan, cahaya merah penuh bernapsu birahi terpancar keluar dari matanya. Tatkala Li Wan Hiang menurunkan tubuh si anak muda itu ke atas tanah dan menyaksikan tingkah lakunya yang aneh, tak kuasa ia menjeret kaget dan tersurut mundur beberapa langkah ke belakang. Gong Yeo mendesis lirih, sepasang tangannya bagaikan jepitan besi merangkul pinggangnya kencang dua kemudian. Bagaikan orang gila menyeret tubuh gadis mendekati badan sendiri. Dua lembar bibirnya yang panas dengan cepat ditempelkan ke atas bibirnya yang kecil mungi lalu dicium dan dihisapnya dengan penuh bernapsu, Li Wan Hiang lama-kelamaan jadi terangsang pula oleh napsu, tanpa kuasa dia balas pelukan kekasihnya dan dirangkulnya kencang dua. Tapi mendadak ia merasakan sesuatu yang aneh, gadis itu merasa betapa berbedanya tingkah laku kekasihnya pada hari ini, dari mencium gerak-gerik pemuda itu bertambah kasar bertambah liar, brutal dan mendekati gila. Jili 17 halaman 3740 hilang. Sebaliknya orang yang ada di belakang, ketika ditunggu duanya belum nampak juga sincun muncul dari gua, ia segera sadar bahwa rekannya sudah roboh di bokong orang, tanpa berpikir panjang buru dua ia menungak dan bersuit nyering. Sudah tentu Li Wan Hiang tidak akan memberi kesempatan baginya untuk mengabarkan hal ini kepada rekan duanya, dengan cepat ia berkelebat keluar, laksana segulung asap hitam pedang bunik ia meluncur keluar. Keraat. Tan Cun hanya merasakan tengkuknya di sambar angin dingin, tau dua darah segar munkrat keempat penjuru dan matilah dayang tadi seketika itu juga. Serangan dari Li Wan Hiang boleh dibilang cepat laksana sambaran kilat, sayang ia masih terlambat satu langkah, suara suitan dari Tan Cun sempat membumbung tinggi ke angkasa. Darah itu bekerja cermat, kakinya melancarkan tendangan berantai membuang mayat dari Tan Cun ke dalam jurang. Setelah itu ia menyusup masuk lagi ke dalam gua dan menyembunyikan diri. Sin Cun yang hanya tertotok dan bisa menyaksikan semua peristiwa itu dengan cepat benar-benar merasakan nyalinya pecah, dia tak mengira kalau ilmu silat yang dimiliki pihak lawan begitu lihainya. Beberapa saat kemudian dari atas tebing terdengar suara gaduh manusia yang sedang berbicara, diantaranya seseorang sedang berkata, Agaknya aku mendengar suitan panjang dari Tan Cun, kenapa bayangan Sin Cun pun tidak nampak? Jangan dua mereka sudah diringkus orang kata yang lain dengan nada khawatir. Tiba dua dari tempat kejauhan berkumandang datang suara suitan nyaring, sesosok bayangan kuning berkelebat lewat dan tahu dua tiang Cun Sian Cu telah melayang turun di atas tebing tersebut. Ia benar dua tidak malu disebut seorang gembong iblis yang telah berpengalaman, selesai mendengar laporan para dayangnya ia segera melakukan pemeriksaan di sekitar situ dan temukan noda darah di sekeliling gua rahasia itu. Dengan suara lantang segera tegurnya. Siapa yang bersembunyi di dalam gua? Berani benar datangi selat lenghi yang kok di gunung Tai Soat San ini untuk membunuh dayangku, ayuh keluar untuk menerima kematianmu. Pada dasarnya Li Wan Hiang adalah seorang gadis berangasan yang gampang marah, mendengar seruan tersebut kontan ia naik pitam. Tapi apa daya kekasihnya Gong Ye U menggelepak dalam gua tertidur pulas dan ia pun tidak tahu apakah racun dalam tubuh pemuda itu sudah hilang atau belum, maka sambil menghela nafas gadis itu tetap bertahan di dalam gua. Terdengar Tiang Chun Siansu yang ada di luar gua kembali mengejek sambil tertawa dingin. Siluman perempuan, ayo serahkan kembali Gong Siang Kan kepada kami, bukankah kau sudah puas menikmati kelakiannya apakah kau hendak tahan lelaki itu sebagai pemuas napsumu? HMM, apa gunanya berlagak sok di luar gua, kalau punya kepandayan ayo masuk ke dalam? Air muka Tiang Chun Siansu berubah hebat, segera perintahnya. Seng Chun, Chia Chun, cepat masuk ke dalam gua dan ringkus perempuan siluman itu. Dua orang dayang itu mengiakan, tampak dua sosok bayangan manusia satu hijau yang lain merah dengan mencekal sebilah golok tipis yang diputar sedemikian rupa hingga membentuk selapis cahaya tajam di luar tubuh menyusup ke dalam gua. Siapa sangka belum sampai tubuh mereka menginjak mulut gua, Li Wan Hiang telah mengirim satu pukulan dasyat ke muka. Duuk titik. Duuk titik. Seng Chun dan Chia Chun menjerit ngeri, badannya mencelat dua tombak ke belakang dan mati binasa seketika itu juga. Tiang Chun Sian Chu berseru kaget, ditinjau dari kematian kedua orang dayangnya yang termakan sebuah pukulan maut pihak lawan ia lantas sadar bahwa perempuan dalam gua tersebut pastilah seorang jagoan yang maha sakti, bila ia tidak turun tangan sendiri maka segenap dayangnya cuma menghantar kematiannya belaka. Karena itu dari sakunya dia lantas ambil keluar sebuah senjata yang aneh sekali bentuknya. Senjatanya adalah sebatang rotan yang panjangnya dua tombak dengan tebal seperti jari tangan. Tiang Chun Sian Chu segera menggutarkan pergelangannya, rotan sepanjang dua tombak tadi segera menjadi kaku bagaikan sebatang pit, tenaga luekangnya bisa dibayangkan pasti hebat. Diam dua liwan hiang merasa kaget dan terkesiap, cepat dua ia geser gong yeu ke sisi gua setelah itu meloloskan pedang muni kiamnya dan bersiap sedia. Mendadak tiang Chun Sian Chu tertawa nyaring, pergelangannya ditekan ke bawah lalu dikebas keluar, tampak bayangan hijau menggulung ke angkasa dan laksana seekor ular emas ia menyusup ke dalam gua. Liwan hiang membentak nyaring, cahaya merah membumbung tinggi ke angkasa, diiringi desiran angin tajam dia babat senjata rotan lawan hingga terpapas putus beberapa depa. Peristiwa ini semakin membuat hati tiang Chun Sian Chu terkesiap. Kiranya senjata rotan tiang Chun yang digunakan sebagai senjata ini adalah sejenis rotan yang telah berusia selaksa tahun, jangan dikata golok atau pedang biasa sukar. Untuk merusaknya, sekalipun golok mustika juga belum tentu bisa memapasnya hingga patah. Dan kini sungguh tak nyana bukan saja tenaga serangan pihak lawan amat lihai bahkan membawa pula senjata mustika yang begitu tajamnya, bisa dibayangkan sampai dimanakah rasa terkejut dan ngerinya Dewi Ks Tiang Chun. Dalam pada itu Tiang Chun Sian Chu dibikin teramat gusar, wajahnya berubah jadi merah membara. Selama puluhan tahun belakangan baru kali ini dia jatuh ke cundang di tangan orang lain, tak kuasa lagi ia menungak dan tertawa nyaring. Begitu gelap tertawa itu berkumandang tinggi ke angkasa, dua puluhan orang dayang yang berdiri di atas bukit segera mengetahui bahwa kokcu mereka hendak membunuh orang, sebagian besar segera menduga bahwa orang yang ada di dalam gua itu pasti mati konyol. Sedikit pun tidak salah, di dalam gusarnya Tiang Chun Sian Chu telah mengerahkan tenaga Ciep It Hian Set ke ujung senjata rotannya, jurus Gie Lang Hun Kim atau pemuda nelayan bertanya jalan, bagaikan seekor ular sakti segera menggulung ke dalam gua dengan diiringi deruan angin puyuh yang maha dasyat. Sekali lagi Li Wan Hiang putar pedang muni kiamnya menyambut kedatangan bayangan senjata rotan itu. Sekilas cahaya pedang yang amat tajam segera menyambar ke atas senjata rotan itu bagaikan menghantam di sebuah benda yang amat lunak saja, sedikit pun tidak mengeluarkan tenaga. Aduh celaka teriaknya dalam hati. 0 0 0 DO 0 0 0 Bab 25 Sementara itu ketika Li Wan Hiang menyaksikan babatan pedangnya sama sekali tidak berhasil mematahkan senjata rotan dari Tiang Chun Sian Chu, hatinya jadi terasa amat terperanjat. Siapa sangka pada saat itulah senjata rotan tersebut tiba dua meletik ke atas mengancam sepasang bijai matanya. Buru dua gadis itu geser langkah sambil memutar badan, hawa sakti Kuli Sien Keng dengan cepat disalurkan ke ujung pedang lalu berbalik mengirim satu babatan, cahaya merah seketika berkembang di angkasa, tidak ampun lagi senjata rotan itu tersambar patah jadi dua bagian. Namua pada saat yang berbarengan itu pula tiba dua cahaya jadi redup, sesosok bayangan kuning diiringi desiran angin tajam menyusup ke dalam gua. Dari sambaran angin di sisi tubuhnya Li Wan Hiang segera sadar bahwa pihak lawan telah menyusup masuk dengan menggunakan kesempatan itu, pedang muni kiamnya dengan cepat diputar mengirim satu babatan dengan jurus Hoi Tau Sian atau berpaling ke arah tepian. Berpuluh dua kuntum teratai merah berbarengan melanda ke mulut gua. Kendati Tiang Chun Sian Chu memiliki ilmu sakti Chiet It Hian Sat sebagai tenaga Hie Kang pelindung badan namun ia rasakan pula desiran hawa pedang yang tajam menyusup ke arahnya dan menembusi hawa Hie Kang pelindung badan tersebut, buruh dua ia anjuatkan badannya dan loncat balik dua tombak di luar gua. Setelah berhasil memukul mundur musuhnya dengan suatu serangan yang ampuh, keberanian Li Wan Hiang semakin besar, ia bergeser dan berdiri tegak di depan gua, bentaknya nyaring. Tiang Chun Sian Chu, kau adalah seorang angkatan tua yang terhormat dan punya nama dalam dunia Kang Ou, Mengapa kau turun tangan dengan begitu rendah dan hinanya terhadap Engkoh Ye Uku? Dalam pada itu para jago perempuan yang ada di atas tebing serta Tiang Chun Sian Chu sendiri dapat melihat jelas wajah pihak lawannya, mereka semua merasakan betapa cantik dan menggiurkannya raut muka serta potongan tubuh gadis itu. Bila mana para dayang itu tidak menyaksikan dengan metu kepala sendiri atas pertarungan ini, siapapun tak akan percaya kalau nona kecil yang baru berusia 17 tahun ini ternyata sanggup bertahan serta menghadapi Tiang Chun Sian Chu yang pernah malang melintang dalam dunia persilatan selama 60 tahun lamanya ini. Melihat usahanya beberapa kali mengalami kegagalan, Tiang Chun Sian Chu semakin naik pitam. Pikirnya, entah murid siapakah nona cilik itu pastilah seorang jago kangau yang lihai, apa murid sembilan partai besar? Tidak mungkin. Murid lima manusia yang aneh dari kolong langit? Rasanya tak mungkin kelima orang itu berhasil mendidik seorang murid sehebat ini. Jangan-jangan dia adalah anak murid dari nenek kura dua tua itu? Teringat akan diri ku Sian Sin P.O. kontan si Dewi Tiang Chun ini teringat kembali akan dendam sakit hatinya yang telah terpendam selama 50 tahun lamanya, ia segera mendongak dan memperdengarkan gelak tertawanya yang merdu dan menggetarkan hati. Hei nona cilik serunya. Ah ah ah, salah. Benar, sekarang kah sudah bukan seorang gadis yang masih perawan lagi? Rahasia dibongkar orang di hadapan umum, merah padam selembar wajah Li Wan Hi yang saking jengahnya, begitu malu darah kecil ini sehingga dia ingin menyembunyikan kepalanya dalam kegelapan. Kembali Tiang Chun Sian Chu tertawanya ring ejeknya. Bagaimana kalau aku sebut dirimu sebagai nyonya? Kecil saja hiih, 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 hiih. Dia merandek sejenak, lalu ujarnya lagi. Nyonya cilik, kau berani benar mencuri serta menikmati bebek panggang yang telah Sian Chu siapkan dengan susah payah. Hektometer, baik tak usah kita bicarakan persoalan ini. Aku mau tanya kepadamu, apa hubunganmu dengan si nenek kura dua tua itu? Ketika di EJ-2 tadi sebenarnya Li Wan Hi yang sudah tidak tahan kini mendengar pula suhunya dihina ia semakin memuncak kegusorannya. Sambil membentak nyaring, pedang muni kiamnya dengan membawa sekilas cahaya merah segera berkelebat menembusi angkasa. Tujuan Tiang Chun Sian Chu memangnya hendak pancing harimau turun gunung, melihat dari itu sudah tertipu dalam hati ia tertawa dingin, cepat dua kakinya bergeser ke samping menghindarkan diri, kemudian senjata rotannya dicukil dan diputar balik, bayangan rotan serta cahaya pedang dengan cepat saling mementur jadi satu. Serangan yang dilancarkan dalam keadaan gusar itu bisa dibayangkan betapa dasyatnya. Kera'a Kera'a di tengah benturan nyaring, rotan Tiang Chun tersebut kembali. Tersayat putus jadi dua bagian hingga kini cuma tinggal delapan di pasaja panjangnya. Dalam hati sekalipun Tiang Chun Sian Chu merasa sayang atas musnahnya senjata kesayangan, namun ia tidak lupa untuk menyusup ke dalam gua dan merampas seng sastrawan dalam gua, ia bersuit nyaring lalu memberi tanda kepada anak buahnya untuk menyerbu ke gua. Dia sendiri dengan salurkan hawa murninya ke lengan kiri, secara beruntun melancarkan dua buah babatan berantai yang mengakibatkan menggulungnya angin taupan. Bagaimanapun juga berangasannya watak Li Wan Hiang, dasarnya ia memang berotak cerdik, baru saja kakinya menempel di atas permukaan tanah, hatinya sudah tersentak kaget, pikirnya di dalam hati. Ah ah ah, jangan dua pihak lawan sedang mengakali aku dengan siasatnya yang licin. Oleh sebab itu walaupun di luaran ia menyerang gencar ke arah musuh duanya tetapi matanya tak pernah meninggalkan mulut gua barang sekejap pun. Tampaklah beberapa sosok bayangan manusia meluncur turun dari atas tebing dan langsung meluncur ke arah gua, sementara Tiang Chun Sian Chu perketat serangannya membebat seluruh tubuh darah tadi. Li Wan Hiang berteriak nyaring badannya segera berkelebat mengegos ke samping, sehabis melepaskan diri dari ancaman ujung telapak lawan, pedang muni kiamnya dengan menciptakan diri jadi selapis cahaya panjang segera meluncur ke angkasa dan menghadang jalan pergi pihak lawan untuk memasuki gua itu. Sedang dia sendiri putar telapak mengirim satu pukulan. Kereek di tengah benturan keras, beberapa jeritan ngeri yang menyayatkan hati bergema memenuhi angkasa. Tampak pasir berterbangan ke angkasa, hancuran batu memencar keempat penjuru, di mana cahaya merah tadi berkelebat lewat pinggang tiga orang dayang seketika kena tersambar hingga putus jadi dua bagian, darah segar segera munkrat keempat penjuru. Bergidik hati para dayang setelah menyaksikan betapa dasyatnya serangan pedang terbang dari Li Wan Hyang, tanpa sadar dengan bulu kuduk pada bangun berdiri mereka mundur teratur ke belakang. Tiang cun siancu semakin gusar sehabis menyaksikan beberapa orang dayangnya mati dengan keadaan mengerikan, buru dua ia merogoh saku dan ambil segenggam senjata rahasia serat pemutus cinta lalu ditaburkan ke muka. Benda itu tak berbentuk tak bersuara begitu halus serat tadi hingga lebih halus satu kali lipat daripada bulu kerbau. Seandainya tidak lama berselang Li Wan Hyang tidak mengadakan hubungan senggama dengan Gong Yeu hingga selaput perawannya hilang dan pada bagian belahan antara kedua pahannya tidak terasa amat sakit, sebenarnya ia bisa menggunakan gerakan tubuh Ciet-Cieta Enahit untuk menghindarkan diri, tapi dengan adanya kejadian itu maka gerak geriknya jadi kurang leluasa. Sedikit terlambat saja, tidak ampun lagi lengan kirinya segera terhajar sebatang jarum hingga menembus jauh ke dalam. Aduh uh uh celaka, teriak Li Wan Hyang di dalam hati, diam dua sekujur badannya terasa gemetar keras, cepat dua ia salurkan hawa murninya untuk menutupi seluruh jalan darahnya kemudian loncat kembali ke dalam gua. Memandang lagi ke arah Gong Yeu yang masih tidur berbaring di atas tanah dengan wajah yang tenang, seolah dua sama sekali tak sadar kalau di sisi tubuhnya sedang berlangsung suatu pertarungan sengit, hatinya terasa semakin lega. Pada saat itulah terdengar Tiang Chun Sian Chu tertawa nyaring dan berseru. Buddha Ingusan, kau telah termakan serat pemutus cinta dari Sian Chu, di dalam tujuh hari kau akan mati tersiksa oleh api napsu wirahi yang bergelora serta membakar tubuhmu, ayo cepat serahkan Gong Siang Kong serta pedang mustikamu itu kepadaku. Li Wan Hiang merasa amat gelisah, ia gertak gigi rapat dua, hawa sakti Kuli Sian Kang segera disalurkan ke tubuhnya dengan maksud hendak paksa serat pemutus cinta itu terdesak keluar dari tubuhnya. Siapa sangka begitu jalan darahnya dibebaskan, serat pemutus cinta itu segera mengalir lebih ke dalam mengikuti aliran darah, Hal ini membuat Li Wan Hiang merasa semakin terperanjat, buru dua ia tutup kembali jalan darahnya sedang wajah yang cantik itu sudah berubah jadi pucat piah sebagainan mayat. Tiang Chun Sian Chu sebagai seorang gembong iblis yang sudah berpengalaman, tentu saja mengetahui akan hal itu. Kesempatan baik sukar diperoleh, mendadak dia putar sepasang lengannya lalu mengirim satu pukulan dasyat ke arah depan. Segulung angin pukulan bagaikan hembusan angin taupan segera membabat Li Wan Hiang dengan hebatnya. Li Wan Hiang berdiri tegak di mulut gua, pedangnya dengan cepat dipindahkan ke tangan kiri, lalu salurkan hawa murninya untuk melawan datangnya ancaman. Haruslah diketahui, baik ilmu sakti Kuli Singkang maupun ilmu sakti Ciet It Hiang Set sama dua merupakan kepandayan maha hebat, oleh sebab itu setiap serangannya yang dilancarkan seketika membawa hembusan angin puyuh yang amat luar biasa. Belum tanda seru bentrokan nyaring meledak di tengah udara, dalam benturan itu kuda-kuda kedua belah pihak sama dua tergempur dan terhoyung mundur ke belakang. Bentrokan hebat ini dengan cepatnya merubah susunan organ tubuh bagian atas Li Wan Hiang, racun keji yang terkandung dalam senjata rahasia serat pemutus cinta pun dengan cepat menyebar ke dalam seluruh isi perutnya. Dengan alis berkerutia berpikir, kenapa aku berbuat begitu bodoh hingga saling mengadu tenaga pukulan dengan dirinya aku harus menggunakan ketajaman dari senjata mustika ini untuk menangkan dirinya. Karena berpikir begitu, badannya segera berkelebat menyingkir ke sisi gua. Tiang Cun Sian Cu sendiri walaupun berhasil duduk di atas angin, namun dia pun tidak berhasil memperoleh keuntungan apa dua, malahan darah panas dalam dadanya bergolak kencang, segera pikirnya. Muridnya saja sudah begini lihai apalagi gurunya. Aai, aku lihat tak mungkin lagi bagiku untuk menuntut balas terhadap nenek kura dua tua itu pada kehidupanku saat ini. Di liriknya sekejap tubuh Li Wan Hiang yang sedang berkelebat menyembunyikan diri di balik gua, biji matanya berputar berulang kali, mendadak ia mendapatkan satu akal. Segera diperintahkannya Song Cun serta En Cun untuk masuk ke dalam gua merampas Gong Ye U. Di bawah ancaman kocunya yang kejam, meskipun kedua orang gai yang itu tahu bahwa maju ke depan berarti menghantar kematian sendiri namun tak seorang pun berani buka suara membangkang. Begitulah satu sosok bayangan biru dan satu sosok bayangan kuning segera muncul ke bawah tebing bagaikan sepasang burung walet, begitu menempel di atas permukaan tanah, kedua orang itu laksana kilat meluncur ke dalam gua. Melihat datangnya ancaman, Li Wan Hiang mendengus dingin. Sambil menggigit bibirnya kencang dua pedang bunik yang berkelebat dua kali ke muka. Dua kali jeritan ngeri yang mendirikan bulu Roma berkumandang di tengah kesunyian, tanpa membuang banyak waktu kedua orang gai yang itu sudah dikirim kembali sukmanya ke akhirat. Pada saat Song Chun serta In Chun terbabat mati di ujung pedang pihak lawan itulah, Tiang Chun Sian Chu tidak mensiasiakan kesempatan baik itu, dengan menginjak di atas noda darah kedua orang, bayangannya menerobos masuk ke dalam goa. Li Wan Hiang terkesiap setelah menyaksikan pihak lawan sudah berada di sisi tubuh kekasihnya, kembali ia membentak nyaring, pedang munik yang dengan menciptakan berlaksa buah jalur cahaya tajam segera berkelebat menembusi angkasa. Dalam pada itu Tiang Chun Sian Chu sedang mencengkeram pakaian Gong Ye U, merasakan datangnya ancaman pedang lawan yang tajam serta disertai desiran angin dingin itu dia jadi kaget, tak mungkin lagi baginya untuk menghindar dalam keadaan seperti ini tampaknya. Sebentar lagi si Dewi Tiang Chun bakal mati di ujung pedang lawan. Tetapi, saat itulah mendadak ia sambar tubuh Sin Chun yang menggeletak di atas tanah kemudian dilemparkan tubuh itu keras dua ke arah datangnya ancaman. Jeritan ngeri bergema di angkasa, dengan tubuh hancur berantakan, mayat Sin Chun menggeletak mati di atas genangan darah. Sedangkan Tiang Chun sendiri sambil goyang pinggul dan mengapi tubuh Gong Ye U segera loncat keluar dari dalam goa. Bagaikan bayangan setan Li Wan Hi yang mengejar keluar, makinya kalang kabut. Perempuan siluman yang tak tahu malu dan berhati kejam lebih kalah jengking, kau betul telengas dan berhati busuk, tanpa mengenal peri kemanusiaan kau telah korbankan anak buahmu sendiri demi tercapainya maksud tujuanmu. Hii, 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 buda ingusan, baru sekarang kau tahu. Sementara berbicara ia telah serahkan tubuh Gong Ye U ke tangan dayangnya Hong Hong di atas tebing, kemudian telapak kirinya Di Ayun mengirim satu babatan maut sedang di tangan kanannya dengan mencekal senjata rotannya yang walaupun tinggal seperti dua namun ukuran panjangnya masih dapat digunakan untuk menyerang. Pergelangan digetarkan dan dia segera gunakan tenaga Chiet It Hi yang set untuk menotok, menyapu, menggulung serta menghantam tubuh musuhnya, sekarang ia dapat pusatkan segenap perhatiannya untuk melenyapkan gadis itu dari muka bumi. Li Wan Hi yang sendiri, kendati dia membawa sebilah pedang mustika namun setelah bertarung mati duaan beberapa waktu lamanya, lama kelamaan napasnya tersengkal dua juga, ia mulai merasa kepayahan dan kehabisan tenaga. Gerakan tubuh Chiet It Hi yang tak bisa digunakan selincah semula, sedikit kurang hati dua senjata rotan itu menghantam telak di atas urat nadi pada pergelangannya. Dengan cepat segenap tenaganya lenyap tak berbekas, ia merasakan tangannya jadi kaku dan, terang pedang mustika muni kiam itu terlepas dari cekalannya dan terjatuh ke atas tanah. Tiang Chun Sian Chu tertawa nyaring, bayangan kuning berkelebat lewat dan pedang mustika itu tahu dua sudah berada di cekalan lawan. Menggunakan kesempatan di kala Li Wan Hi yang masih berdiri termangu dua itulah pedang muni kiam itu berkelebat lewat dan tahu dua sudah mengancam di atas jalan darah hugiat-hiat di tubuh darah tersebut. Kini baik orangnya, pedangnya maupun jiwanya sudah terjatuh di tangan Tiang Chun Sian Chu, bisa dibayangkan betapa girangnya hati Dewi itu, dengan wajah puas dan gelak tertawa berkumandang tiada hentinya ia berseru. Buddha Ingusan, sekarang apa yang ingin kau katakan lagi? Rasa sedih, malu, menyesal dan kesal bercampur aduk di atas wajah Li Wan Hi yang, hilangnya pedang berarti binasanya orang, lagi pula kekasihnya Gong Ye U sudah terjatuh di tangan perempuan cabul itu, darah ayu ini jadi putus asa dan kecewa, pikirnya. Aai, sungguh takku sangka perjalanan kaki ke atas gunung Tai Soat San kali ini ternyata harus mengalami peristiwa tragis yang begini mengenaskan. Karena berpikir demikian ia lantas berseru, perempuan cabul, kalau mau bunuh ayuh bunuhlah tak usah banyak bicara tak ada gunanya. Sekilas nafsu membunuh berkelebat di atas metu, Tiang Chun Sian Chu yang jalang, dengan alis berkerutia mendengus dingin. Hektometer, kau telah membunuh tujuh orang dayangku, merusak senjata kesayanganku dan merampas pula korbanku, kalau sekali tusukku habiskan jiwamu rasanya hal ini terlalu menguntungkan dirimu. Lalu apa kehendakmu sekarang teriak Li Wan Hi yang dengan gusarnya dan mata melotot bulat. Aku hendak hancur lumatkan tubuhmu hingga berantakan sama sekali, sebab hanya dengan berbuat beginilah sakit hatiku baru bisa terlampiaskan. Berbicara sampai di sini, ia lantas berpaling dan teriaknya ke atas tebing. Go An Chun, Liu Kyo, ayuh cepat kemari dan ringkus budak ingusan tersebut, gusur dia pulang ke dalam selat. Dasar tabiat Li Wan Hi yang memang berangasan dan keras kepala, sudah tentu ia tak sudi diringkus orang, lagi pula setelah mengetahui dirinya terhajar senjata rahasia. Kehilangan senjata mustika andalannya dan kehilangan pula daya untuk bertempur, mendadak teriaknya keras. Ayah, ibu, putrimu yang tidak berbakti akan jalan selangkah lebih duluan, juga engkoh Ye U. Laksana kilat tubuhnya bergerak menumbuk ke arah ujung pedang Muni Kiam yang sedang diacungkan ke arahnya. Pada saat itulah mendadak terdengar jeritan kaget banyak orang di atas tebing. Terima kasih telah menonton!